Tipe wanita berhijab yang hanya sebagai kedok Belakangan ini ada banyak orang mencipir mengenai keberadaan wanita-wanita yang memakai hijab bercadar Mereka menganggap jika cadar lebih dekat dengan radikalisme dibandingkan mereka yang tidak bercadar Entah argumen ini sudah dilakukan melalui kajian seberapa banyak wanita bercadar yang sudah menjadi radikal Namun menurut saya jilbab bercadar jauh lebih baik dari 4 tipikal wanita yang berhijab Tapi salah seperti berikut ini Yang pertama hijab seksi ketat Jilbab ketat akan Jilbab adalah sekumpulan wanita yang mengenakan pakaian seperti gamis dan jilbab sebagai pengganti kulit semata Mereka mengenakan hijab dan gamis tapi sangat ketat Sampai-sampai seluruh lekuk tubuh tergambar dengan sempurna Mulai dari pinggang, bokong, sampai dada Tak hayal wanita yang mengenakan jilbab ini dikenal sebagai jilbab yang dipelesetkan dari kata bub atau dada dalam vocabulary sarkas bahasa Inggris Padahal kan tujuan jilbab dikenakan untuk menutupi aurat Jadi kalau pakai jilbab namun tetap menonjolkan aurat tujuannya jilbab apa coba Yang kedua hijab bahan tipis Bahan tipis memang menjadi salah satu fashion item yang paling banyak digunakan oleh wanita Alasannya mungkin saja ringan, lentur, dan mudah untuk bergerak membuat kain-kain tipis laris manis Lebih jauh dari hal tersebut, kain tipis akan menghasilkan kesan seksi saat kamu mengenakannya Namun hal ini juga ternyata banyak dilirik oleh wanita muslimah yang mengenakan hijab Tentu saja tidak salahnya tampil seksi Tapi hal ini jadi salah Jika kamu mengenakan jilbab tapi ingin tampil seksi dengan kain atau gamis transparan Padahal tujuan kamu mengenakan jilbab tentu saja tujuannya adalah untuk menutupi aurat Ini malah membuat fantasi pria semakin liar Ketiga hijab menyerupai pria Pria dan wanita diciptakan saling berbeda satu sama lain Bukan untuk terpisah, melainkan untuk saling melengkapi Jika wanita sangat cocok mengenakan dress, gaun, gamis, dan pakaian-pakaian yang feminim Maka pria sangat cocok mengenakan pakaian-pakaian yang maskulin Seperti baju kaos dan celana jeans Nah hal yang unik disini kalau ada wanita yang memutuskan untuk memakai jilbab dan hijab yang tujuannya menutupi aurat Tapi mengenakan pakaian yang seperti laki-laki itu seperti apa ya yang ketat Keempat, jilbab yang menyerupai agama lain Sebenarnya jilbab bukanlah pakaian khas yang dimiliki agama Islam saja Tapi ada banyak agama dan budaya dari berbagai macam bangsa yang menggunakan tudung sebagai ciri khas dari kelompok mereka Contoh yang paling sederhana adalah tudung yang dikenakan oleh biarawati Mereka sama-sama mengenakan tudung yang tampilannya berbeda dengan jilbab yang dikenakan oleh wanita muslimah Nah jika kamu muslim dan mengenakan jilbab yang menyerupai agama para biarawati tersebut Kemungkinan kamu adalah makhluk dua alam Ya itu tidak saja menghinamu sebagai seorang muslim Tapi kamu juga melakukan pelecehan kepada agama orang lain Jadi jika kamu muslimah Maka kenakanlah pakaian dan hijab sesuai dengan aturan agama yang kamu anut Bukan aturan yang dianut oleh agama orang lain Nah itu dia tadi 4 kesalahan umum yang sering dilakukan saat mengenakan jilbab atau hijab Kesalahan ini terutama paling banyak dilakukan oleh wanita muslimah Jika kamu sudah memutuskan memakai jilbab Maka nomor 2 kanlah terlebih dahulu fashion dan seni Utamakanlah dulu menghindari 4 kesalahan tersebut Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share dan komen Terima kasih Bye